Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiba-tiba kok merengos buang muka Itu kadar imannya itu gimana Itu yang dibilang Tambah kadang dia berkurang Kalau menurut bahasa Mungkin agama terima atau tidak Atau pahala diterima atau tidak Itu urusan Allah Bukan kita Tetapi pada saat dia merengos Mohon maaf 10 jari 11 dan kepala Itu jangan sampai demikian Mungkin harapan tipis amal ibadah kita Diterima Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Sebab Allah gak suka Kalau manusia itu porak-poranda hatinya Di muka bumi ini kepada umat manusia Jadi tidak ada kata Psikosomatik penyakit kejiwaan Penyakit kejiwaan itu ada sombong Ada sirik, dengki Mungkin dia gak senang kalau dia maju Atau dia gak senang Atau dia bahagia kalau dia susah Dan seterusnya Pesan dari agama Bukan Agus Dermawan Jangan merengos Jangan membuang muka Hadapkan tatap wajah Yang senyum Tabasumuka Fi wajahika sodaka Senyumu kepada Sudir-sudaramu Sedekah Sedekah bukan hanya uang saja Bukan hanya harta Tapi senyum itu Mbak Lala Mbak Nana Itu sodaka Tapi sama tiang listrik Jangan senyum Harus tau tempat Yang ketiga Yang ketiga itu katanya Silaturahmi tambah rezeki Panyang umur Sedangkan Pak Aydus mengatakan Sudah Allah tentukan Betul Tidak ada negrisasi Jadi Gak bisa maju Gak bisa mundur Umur Walaupun sesaat Karena orang bilang Mengatakan Ya Allah Panjangkan umurku Ta'at pada Allah Kalau bahasa saya itu Panjang umur Bukan 5-1 Dan 5-2 Panjang umur Di situ Pak Aydus Dalam ta'at Ibadah kepada Allah Sepanjang umur manusia itu Dalam keberkahan Tidak panjang umur 5-1,5-2,5-3 Enggak Tapi Panjang umur itu Selama panjang umur Sepanjang itu Di dalam keberkahan Dunia dan akhirat Jadi interpretasinya Seperti itu Nah ini ngebahas soal Yang namanya Silaturahmi Diza Mbak Lala mungkin Pas pada saat keluarga Sempat gak gitu Kayak Ketika jabatangan Yang kayak cuma Bahasa-bahasa Oh iya Menolak edul Keizin Mahal lahir batin Halo Sebenernya kalau misalnya Mahal lahir batin gitu Kalau aku Pertama mulai dari diri aku sendiri aja Niat aku Aku maaf lahir batin Kepada orang-orang yang aku sayang Atau yang aku kenal Kepada yang lebih tua daripada aku Dengan ritual sembah sungkem Itu dari hati ya Cuman Aku fokus di situ aja Apa yang aku berikan gitu Misalnya ketemu orang yang ternyata lagi Ya kita kan gak tau ya Tiba-tiba baju lebarannya robek Atau gimana Jadi dia merengut gitu Terus dia gak memberi respon yang positif Kembali lagi Ya itu urusan dia gitu Hanya akan menjadi urusan aku Kalau misalnya aku menyerap energi negatif itu Kalau aku menganggap itu Ditujukan kepada aku Tapi kan Sebenernya itu kan mindset ya Betul Buat aku Kita tuh sebagai manusia punya pilihan To feel happy gitu Dengan kita Terserah nih kalau ada kejadian Yang terjadi dalam hidup kita Kita mau ambil Itu dari segi negatif Atau dari segi positif gitu Orang itu merengut pada kita Kita ambil positifnya aja Mungkin dia ada urusan yang kayak Sesuatu yang kita gak tau Sehingga dia merengut Tapi kita tetap aja kasih Apa yang bisa kita kasih Kasih mereka positif Energi positif kita Dengan begitu Kita sendiri akan merasa lebih baik lagi Jadi Niat kita yang positif itu Juga gak terganggu Kalau aku gitu ya Dia ternyata emang Merengut 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 dia sama orang lain Atau sama aku Itu urusan dia pribadi sama Tuhan Kalau bahasa orang bilang Give the best And the best will come back to you Kalau aku Do your best And let God do the rest Oke Kalau saya Kalau saya Kalau saya mau angkat telpon yang satu ini Iya bener Assalamualaikum 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 Pagi pak Iya Iya dengan bapak siapa di mana Pak Sandi Pak Pak Sandi Pak Sandi Silahkan pertanyaannya Pak Sandi Dari Kimahi Alhamdulillah Ini kayak lemes sekali ya Pak Sandi ya Semangat boleh Pak Sandi Gimana? Kayaknya suaranya kecil sekali nih Oh iya Nah Ini baga semangatan loh Selamat pagi Pak Sandi Iya selamat pagi Gimana gimana Pak? Gimana Pak? Ini mau tanya Kalau misalnya Kita bersilaturahmi kepada orang yang sulit memaafkan Bagaimana itu? Kita selaturahmi kepada orang yang sulit memaafkan Oke terima kasih Pak Sandi Pertanyaannya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Di jawabnya nanti dulu boleh Pak Ustadz? Pak Sandi Jawabnya ntar ya Udah ikan udah nunggu nih soalnya ya Udah nunggu beneran Pak Sandi Pak Sandi standby dulu Di depan TV Pak Ustadz juga Nanti habis iklan Kita jawab pertanyaan Pak Sandi Pemirsa jangan kemana-mana ya Tetap ntar besok Banyak info gak bikin kepo Sampai jumpa. Sampai jumpa.